merasa kalau misalnya terkait dengan penghukuman ini atau yang berbau dengan hal fisik ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan. Menurut kakak-kakak, kakak-kakak sepakat tidak dengan pernyataan sebenarnya kita bisa mendidik atau mendisipinkan anak kita tanpa kekerasan. Sepakat dong, Mbak. Yang lain kok nggak mau ngomong sih, kita hantikan aja pelatihannya ya, kalau kalian nggak sepakat. Sepakat dong. Benar nggak? Kita hantikan pelatihannya kalau kalian nggak sepakat. Dari tadi bilang sepakat kok. Selainnya di-open aja mic-nya. Masih meresapi mungkin Mbak Dhani, karena ini mungkin, saya nggak tahu deh, kakak-kakak cukup familiar atau pernah mendengar nggak sih istilah penghukuman korporal? Nggak pernah sih kalau kami. Baru kali ini. Baru kali ini ya. Jadi memang menurut saya itu satu hal yang wajar gitu ya, karena memang ini sebenarnya salah satu teknik gitu untuk mendisipinkan anak. Tapi kalau misalnya kita mengikuti perkembangan zamannya gitu, atau beritanya, atau penelitiannya, itu ternyata penghukuman korporal ini, meskipun mereka dari beberapa generasi ini kan sudah dipakai gitu ya. Dari generasi mungkin dari kakek kita, terus kemudian orang tua kita, dan mungkin bahkan kita gitu, melakukan hal itu ke anak kita. Tapi ternyata dari penelitian, itu tidak menunjukkan efektivitas untuk kayak mendisipinkan anak, atau membuat anak menampilkan perilaku yang baik. Dan saya ingin mengajak teman-teman, atau kakak-kakak di sini sebenarnya, untuk kayak melihat gitu ya. Timbakan disiplin gitu ya, kalau kita bicara tentang pembentukan perilaku yang baik gitu ya, untuk anak menjadi berlebihan ketika kita, sebagai orang dewasa yang melakukan, mengakibatkan ciri dera fisik ke anak, dalam artinya dalam memar, bengkak, atau situasi yang memerlukan perhatian medis. Dan hukuman ini bertujuan untuk menanamkan rasa takut pada anak, bukan mengedukasi mereka. Dan ini contohnya seperti kayak misalnya kita ketika anak tidak mengikuti aturan gitu ya, di rumah. Atau misalnya melawan orang tuanya. Atau misalnya memukul adiknya, kita langsung pukul gitu. Atau misalnya kita langsung kayak ngomel-ngomelin dia. Atau mungkin saja kita nyubit dia. Atau mungkin kita nusuk dia pakai pensil, kayak gitu. Dan ini tujuannya adalah sebenarnya anak ketika kita melakukan itu, anak akan takut gitu. Tapi anak tidak menangkap sebenarnya makna dibalik perilaku itu. Karena yang dia tahu ketika dia melakukan kesalahan, oke nanti saya akan dipukul. Atau mungkin nanti saya akan disabet. Sama misalnya sapu lidi. Atau misalnya pakai sabuk. Tapi kita nggak kasih tahu alasan kenapa tindakan itu dilakukan. Jadinya anak nurut karena anak takut. Tapi anak nurut bukan karena dia tahu. Sebenarnya makna atau perilaku apa yang kita harapkan dari perilaku tersebut. Dan di sini pun tindakan disiplin jadi berlebihan jika pengasuh kayak orang tua atau pendamping anak itu kehilangan kontrol. Jadi kita melampiaskan gitu ya. Segala emosi yang membuat kita nggak nyaman gitu ya. Kayak misalnya marah cara berlebihan. Tapi kita melampiaskannya kepada anak. Dan aksi yang dilakukan pun tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangan anak. Dan di sini pun kalau kita lihat ketika kita memberikan aturan gitu ya. Atau disiplin gitu ya. Tindakan disiplin. Apakah ini sesuai dengan tuntutan? Sesuai tuntutan ini atau harapan ini sesuai nggak sih? Dengan tahap perkembangannya. Atau sebenarnya itu berlebihan. Dari kita ke anak. Jadi kayak misalnya kita mengharapkan anak umur 3 atau 4 tahun bisa duduk diem gitu ya. Padahal mungkin secara perkembangan itu sulit gitu untuk dilakukan. Karena memang itu fase atau tahap di mana anak-anak perlu mengeksplorasi dunianya. Karena itu proses belajar dari mereka. Jadi kita pun harus memeriksa gitu ya. Keinginan kita untuk mendisipinkan anak. Untuk bisa kayak misalnya duduk panis, bisa nurut gitu ya. Jadi kembali lagi. Apakah sesuai dengan tahapan perkembangan mereka atau tidak? Dan disini saya ingin menyampaikan ke teman-teman gitu ya. Kalau dari teks disini sebenarnya harusnya disiplin atau tindakan yang kita lakukan gitu ya. Untuk anak atau misalnya klien atau damingan kita harusnya tidak meninggalkan luka ya. Dalam jangka waktu yang lama. Karena kembali lagi kalau misalnya mungkin tadi di sesinya Mas Uya gitu ya, udah cerita. Bahwa ternyata banyak kasus yang dewasa yang kita tangani atau yang kita ketemu gitu. Sebenarnya luka lamanya itu atau masalah lamanya dari mereka kecil. Mungkin karena pada waktu itu orang tua kita atau mungkin nenek atau opa kita gitu ya atau kakek kita hanya tahu cara itu yang bisa digunakan ketika mengedukasi kita atau mendidik kita. Tapi kembali lagi kalau kita bicara tentang disiplin harusnya kita tidak menimbulkan luka. Baik itu untuk anak atau dampingan kita. Dan mungkinpun kita bisa bertanya kepada diri sendiri apakah sebenarnya kita juga termasuk orang-orang yang terluka gitu ya. Dengan proses disiplin yang kita alami ketika kita masih kecil. Karena kita pun perlu memahami hal itu. Karena jangan sampai gitu ya harapannya kita bisa memutus hal itu. Jangan sampai nanti generasi selanjutnya kalau kita punya anak gitu ya. Anak kita menjadi korban selanjutnya. Atas praktek disiplin yang biasanya kita terapkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan karena saya melihat ada yang berkerut-kerut atau mungkin bingung gitu ya. Mungkin silakan untuk ada hal yang mau didiskusikan silakan saja kakak-kakak untuk open mic atau chat. Silakan kak Rido. Oke terima kasih kak Larissa ya. Baik mungkin pertanyaan saya sih sebenarnya mengenai tindakan disiplin ini. Karena salah-salah juga pendisiplinan ini kan paham disiplin ini kan mengarah kekerasan jadinya. Nah ini yang perlu saya tanyakan, apakah itu masuk kekerasan ketika kita membuat sebuah disiplin dalam bentuk kesepakatan dan ada konsekuensinya. Misalnya sederhananya di rumah kita akan bikin peraturan. Misalnya ketika anak terlambat bangun maka sanksinya jajan dipotong. Misalnya apakah itu bentuk kekerasan atau bagaimana atau ada saja juga yang mengatakan kalau misalnya terlambat nyuci piring atau tidak nyuci piring maka hukumannya dua kali lipat. Dan itu disepakati dari awal. Dan ini sering sekali dilakukan pada saat di sekolah atau di komunitas. Nah apakah ini termasuk bentuk tindakan disiplin yang berlebihan atau bagaimana? Karena kan penerapan pendisiplin ini lebih didekatkan pada kuasa sebenarnya, kewenangan. Karena kan yang menerapkan disiplin ini biasanya adalah orang yang punya serata atau posisi lebih tinggi dari orang yang didisiplinkan. Nah jadi salah-salah apa sebenarnya ini bisa mengarah ke kekerasan. Jadi mungkin ada saran dari yang kelari satu kali itu. Oke. Ini kembali lagi sih. Kalau saya melihat ke tahap perkembangan yang juga kak Rido. Dalam arti adalah ketika kita bicara tentang aturan tidur, kamu bangun telat gitu ya. Nanti resikonya mungkin wanjajanya dipotong. Kebutuhan tidurnya kembali lagi. Dia anak usia berapa gitu ya. Karena kebutuhan tidur pun bisa kita lihat gitu. Semakin kecil anak berarti butuh tidur yang lebih panjang. Bahkan untuk 6 jam mereka butuh tidur 8 sampai 9 jam. Dan sebenarnya yang perlu kita juga jelaskan di sini adalah alasan sebenarnya. Kenapa seorang anak butuh bangun pagi gitu. Karena ketika misalnya kita tidak bisa menjelaskan kenapa seorang anak itu harus bangun pagi. Ya walaupun misalnya uangnya dipotong gitu ya. Itu tidak. Mereka nggak tahu sebenarnya tujuan dari kegiatan ini apa. Dan kalau misalnya tadi Kak Rido menyampaikan gitu ya. Salah satunya kalau nyuci piring. Nggak nyuci piring nanti nyuci piringnya tambah banyak. Ini sebenarnya kembali lagi kita juga harus lihat ke tahap perkembangannya. Apakah mereka sudah mampu gitu ya untuk mencuci. Atau mereka memang hanya males aja. Mereka memang butuh waktu gitu ya. Untuk menentukan oke nanti saya nyuci tapi nggak sekarang gitu. Karena sekarang saya masih butuh misalnya masih ada kerja tugas. Atau misalnya ada PR. Sehingga mungkin untuk saat ini saya nggak bisa melakukan hal itu. Dan menurut saya ini yang perlu didiskusikan sih sebenarnya kepada anak. Apalagi remaja. Apakah kita perlu sangat kaku gitu ya. Dalam arti adalah semua terjatuhal. Dalam arti adalah ya kamu nyuci piring misalnya jam 1. Harus gitu. Ya kalau saya jadi anak atau remaja saya nanya pasti. Emang kenapa harus jam 1 gitu. Kenapa nggak bisa waktu yang lain. Karena misalnya saya jam 1 itu masih ada sekolah. Mungkin saya ada les gitu. Ada tugas-tugas lain. Karena kembali lagi ketika kita bicara tentang disiplin. Kita pun masih memberikan kewenangan gitu ya. Untuk mereka juga mengontrol sebenarnya apa yang bisa mereka lakukan. Karena ketika kita selalu mengontrol gitu ya. Semua harus sesuai dengan aturan yang bikin aturan gitu. Ya kita akan jadi kasusnya adalah otoriter. Kita nggak dengar tuh yang artinya namanya keluhan, komplain. Saya nggak ngerti keadaan yang lain gitu. Padahal kita nggak bisa selalu melihat keadaan. Selalu bisa jalan lancar sesuai dengan jadwal atau aturan. Dan itu sih yang sebenarnya perlu kita lihat ya Kak. Jadi selain tahap perkembangan kita pun juga harus melihat. Apakah masuk akal nggak sih? Kalau misalnya semua kita waktuin gitu. Kalau yang nggak masuk akal ya mungkin kita harus mengubah sih. Atau mendiskusikan. Apalagi kalau remaja ya. Kalau remaja ini lebih enak untuk diajak diskusi. Kira-kira kamu maunya kapan. Karena terus kemudian kita bisa kasih tahu nih. Konsekuensinya apa kalau misalnya kamu nggak melakukan. Karena kembali lagi kalau saya lebih sukanya adalah memberikan konsekuensi sebenarnya sesuai dengan permasalahan yang dibuat. Dalam arti misalnya ke anak sekolah. Karena saya dulu juga bekerja di sekolah juga gitu ya. Ketika anak membuat kekacauan di sekolah. Kayak misalnya dia merusak barang temannya. Saya akhirnya bicara sama orang tuanya. Anak ini perlu diajarkan tanggung jawab. Dalam arti ketika dia merusak. Dia harus mengganti. Menggantinya adalah dengan gimana? Misalnya anaknya punya uang jajan. Berarti uang jajannya harus dipotong. Jadi bentuknya tanggung jawab. Untuk mengganti hal itu. Kalau misalnya seorang anak mukul. Bikin anak lain nangis gitu ya. Yang bisa dilakukan apa konsekuensinya? Berarti kamu harus minta maaf. Kamu harus hibur dia gitu ya. Supaya misalnya kembali lagi suasana hatinya. Jadi bentuk-bentuknya kita bicara konsekuensinya gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan kita menghukum kayak mereka kita omel-omelin. Atau kita pukulin. Atau kita strap berdiri di depan. Atau kalau misalnya dia nyoret-nyoret di tembok gitu ya. Kalau di sekolah atau di tempat umum kita omel-omelin. Enggak. Kayak misalnya saya sih. Ya udah kamu coret-coret. Berarti kamu harus bersihin. Karena itu bentuk. Kita ngajarin mereka sebenarnya disiplin adalah kamu harus belajar untuk tanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Sama seperti yang tadi Mas Huyah juga pernah sampaikan gitu di sesi sebelumnya. Kalau sebenarnya ketika kita ingin membentuk perilaku ya kita harus kasih tahu juga sebenarnya konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang mereka buat. Itu sih Kak Ridho mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau misalnya belum menjawab gitu ya. Atau ada pertanyaan lanjutan. Silahkan Kak Ridho. Atau misalnya teman-teman yang lain ada yang menanyakan. Silahkan untuk ditanyakan. Jadi sebenarnya Kak ya artinya pendisiplinan dengan membuat kesepakatan juga sebenarnya nggak efektif kalau misalnya tidak ada pemberian pemahaman ya sebenarnya. Karena kan secara praktisnya itu adalah sebenarnya tersepakat ya. Jadi saya jujur aja saya punya adik di rumah jadi saya buat kesepakatan saja sama dia dan itu justru membuat saya marah lagi gara-gara kesepakatan dilanggar. Jadi mungkin melalui ini sebenarnya saya belajar ya bagaimana. Karena kan gini maaf nih kita orang tua atau mungkin orang dewasa yang ada di rumah nggak punya waktu menjelaskan. Kita pengen dengan kesepakatan itu mereka paham sendiri apa yang kita maksud. Itu sih makanya saya tanya. Dan mungkin ini juga dialami oleh teman-teman yang ada di sini, teman-teman siap yang ada di sini. Mungkin ini adalah sebuah problem karena pendisiplinan ini akan terarah pada kekerasan jika kita tidak bisa mengontrol diri. Terima kasih Kak. Dan mungkin tambahan lagi ya buat saya, sebenarnya semakin dewasa gitu ya atau semakin usia anak bertambah gitu ya, kita pun bisa menanyakan kepada mereka, kamu konsekuensinya seperti apa? Jadi biar mereka benar-benar berkomitmen ya ketika kita buat aturan. Jangan kita aja ya nentuin gitu. Karena mungkin untuk kita gitu ya, oke kalian nggak boleh main ya misalnya dalam waktu 30 menit, yaudah deh mereka santai aja, mereka nggak peduli gitu 30 menit tuh nggak ada artinya untuk mereka. Atau misalnya mereka akan lebih berasa kayak, ah kenapa ya saya milih konsekuensi seperti itu, kayak misalnya saya memilih konsekuensi, yaudah deh kayak misalnya saya bermain jejep gitu ya, dalam waktu yang sangat lama konsekuensinya mungkin saya satu hari bisa-bisa aja disita. Karena saya melanggar hal itu gitu, tapi ya kembali lagi ini tergantung dari tingkat kedewasaan dari anak-anak yang kita dampingi sih gitu. Ini suatu hal yang sebenarnya bisa kita diskusikan bersama-sama supaya dengan tujuan supaya efek jeranya lebih kerasa gitu ya. Iya, saya ada ini sih disini, diskusi aja. Silahkan. Kita kan mendampingi anak tuh, Ridho sebenarnya itu adalah pendamping anak. Dan teman-teman yang lain ini adalah pendamping kelompok perempuan. Nah, anak-anak yang kita dampingi dan orang tua yang kita dampingi itu adalah memang mereka sudah terbiasa memberikan hukuman fisik kepada anaknya. Jadi ketika kita tanya sama anak-anak dampingan, kalian itu suka nggak dipukul? Nggak suka, ya kan? Jadi kalau disuruh milih hukuman apa yang diberikan kepada kalian? Kami sih mending dipukul aja, Kak. Kalau direpetin tuh lama. Sebuah jam, mama kita merepetin. Kalau dipukul, plok udah selesai, Kak. Nah, itu yang menjadi bahayanya ketika seorang anak itu sudah terbiasa dipukul dari kecil, mereka tuh milihnya tuh dipukul. Sama, di sekolah juga begitu. Bu, pukul aja lah kami, Bu. Daripada ibu merepet-merepet. Nah, itu yang kami hadapin sekarang, Kak. Kita bukan hanya ingin mengedukasi orang tuanya untuk tidak memukul, tapi juga kita di sini punya tanggung jawab juga untuk memberitahukan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan fisik dari kecil, bahwasannya pemukulan itu tidak benar. Tapi di kepala mereka, mereka udah bilang, pukul aja lah kami, Kak. Daripada lama-lama direpetin. Lama. Kita dengerinnya dua jam kerjaan kita terbengkalai. Nah, gitu tuh merekanya. Itu gimana itu, Mbak? Kita kesusahan tuh ngadapin kelompok dewasa dengan kelompok anak-anak yang pikirannya tuh seperti itu. Ini kembali lagi sebenarnya pola ya. Karena sebenarnya pakai kerasan fisik tuh sebenarnya masalahnya lebih cepat selesai. Dalam arti ya udah beres gitu dengan dipukul atau misalnya ditampar. Tapi ya kembali lagi, gitu. Apakah kita perlu melihat efektif nggak dengan cara itu? Apakah anak ini mengulangi nggak perilakunya? Atau dia tidak mengulangi perilaku dengan alasan mereka takut? Jadi mereka tidak tahu sebenarnya kenapa kita melarang. Atau kenapa mereka tidak kita perbolehkan melakukan sesuatu. Karena kembali lagi ketika kita bicara tentang disiplin, ini kan sebenarnya kita ingin membentuk anak atau orang ini gitu. Supaya memiliki karakter yang baik. Jadi kalau misalnya berbasisnya adalah ketakutan gitu ya, mereka tidak tahu maknanya. Dari suatu misalnya tindakan yang dilakukan atau konsekuensi yang diberikan. Kembali lagi kalau misalnya kita bicara tentang pembentukan perilaku, gitu ya, pasti ada yang namanya reward atau punishment gitu. Ada hukuman, ada hadiah. Yang pasti kalau kita bicara hukuman itu nggak enak pastinya. Tapi kadang-kadang memang ternyata bentuk-bentuk penghargaan gitu ya, atau hadiah itu lebih efektif sebenarnya. Daripada kita memberikan hukuman. Karena kembali lagi, mungkin saya kembali ke penjelasannya Mas Fulye kali ya. Mas Fulye sempat menyampaikan gitu. Sebenarnya kita sebagai orang dewasa, atau bahkan mungkin saya gitu ya, lebih gampang banget niat kesalahan orang. Atau misalnya hal yang nggak benar gitu. Tapi ketika seorang anak benar, kita nggak mengapresiasi hal itu. Ketika seorang anak itu berubah menjadi lebih baik, kita nggak menghargai hal itu. Kita bahkan mungkin baru kasih perhatian, ketika misalnya mereka berperlihat yang buruk. Kalau mereka baik-baik aja, duduk manis, nurut gitu ya, nggak ada perhatian. Kita nggak peduli. Kita anggap aja mereka nggak ada masalah gitu. Tapi ketika kita melihat mereka berperlakunya tidak sesuai dengan kewajaran gitu ya, kita baru bertindak. Dan sebenarnya itu pun yang perlu kita ubah. Sebenarnya sebagai pendamping, sebagai orang dewasa. Bagaimana kita pun mengapresiasi hal-hal kecil, atau perubahan yang anak-anak lakukan gitu. Terutama yang hal-hal yang positif. Karena seringkali kita memang lebih fokusnya, gampangnya tuh yang melihat yang negatif aja gitu. Tapi kita nggak melihat perubahan atau usaha yang sebenarnya mereka lakukan. Itu yang perlu kita tanamkan sih. Ke diri kita gitu ya, sebagai orang dewasa, dan termasuk juga ke anak-anak yang kita dampingi. Gitu sih, Kak. Oke sih. Cuman di sini yang mau saya diskusikan itu adalah ketika kita ingin menanamkan kepada mereka, bahwasannya tindakan disiplin yang selama ini mereka terima, mereka pukul, itu sebenarnya tuh nggak benar. Kita beritahukan sama mereka apa efeknya segala macam. Merekanya nantang gitu. Ah, kalau kami sih lebih suka dipukul aja di rumah. Mereka bilang kayak gitu. Karena itu justru kita mendapatkan penentangan dari anak-anak korban pemukulan itu justru. Ya, itu yang kita hadapin selama ini. Karena kita kan bicara tentang stop kekerasan terhadap anak. Terus kita mendampingi forum anak agar mereka bisa asertif terhadap tindakan-tindakan terhadap mereka. Kita juga gali kepada mereka. Apa sih penyebab mereka dipukul gitu kan. Kebanyakan sih memang bukan salah dari mereka. Tapi seperti kayak orang tua yang kecapean, kelelahan. Akhirnya melihat anaknya dikit aja mandi hujan. Orang tuanya udah ngamuk gitu. Padahal mereka senang-senang aja dengan mandi hujan dan nggak ada masalah. Tapi orang tuanya nggak senang melihat anaknya senang gitu. Itu penyakitnya di sini gitu. Nah, kita bicara. Banyak orang tua yang nggak senang melihat anaknya senang gitu. Dia di saat pusing ada hutang, anaknya ketawa di luar mandi hujan. Dia bilang, wah ini anak nggak ngerti orang lagi ada hutang. Kok dia ketawa-ketawa di luar. Akhirnya anaknya kena pukul. Nah, justru kita mendapat penentangan dari anak-anak yang sudah menjadi korban pemukulan dari kecil. Mereka bilang, kalau kami sih lebih mending dipukul aja, Kak. Sakitnya cuma satu hari. Setelah itu yaudah kami pergi main-main. Daripada kami duduk disuruh hukuman. Oh, yang beginilah, yang begitu lah, yang bersihkan inilah. Lama gitu. Nah, itu justru yang kita hadapi itu anak-anak yang dipukul itu mereka lebih suka. Kami dipukul aja lagi gitu. Dan satu lagi, Kak. Oke. Satu lagi ada jawaban yang mungkin kadang juga kita kalau misalnya mengatakan jangan kekerasan itu salah. Gini, anaknya bilang gini. Mama saya mukul karena dia sayang sama saya. Jadi kita mau bagaimana. Kenapa kamu dipukul ya? Karena dia sayang. Kenapa kamu dipukul ya? Saya ada kesalahan. Tapi merah atau memer, itu karena dia sayang. Jadi, mau bagaimana jangan. Bahkan pun nanti lama-lama anak berpikir kita melarang orang tuanya. Karena sudah ditanamkan. Selama ini, orang tua kan bilang gini. Nah, kamu saya pukul karena saya sayang. Jadi, ini yang mungkin harus kita yang mungkin lebih efektif gitu, Kak. Terima kasih tambahan dari Kak Dhani aja. Mungkin saya nyambung ke Kak Rido dulu kali ya. Sebenarnya saya juga pernah menangani anak. dia menjadi menyaksikan gitu ya, ibunya menjadi kolok lantar DRT. Dan juga termasuk dia juga mengalami kekerasan dari ayahnya. Dan dia bertanya seperti ini juga ke saya. Sebenarnya kan dia pukul. Sebenarnya sayang ya sama saya gitu bentuknya. Tapi saya kembali menjelaskan. Kalau sayang itu bukan berarti orang itu boleh menyakiti kamu. Karena itu berarti bukan sayang. Sayang itu berarti harusnya memberi perhatian kamu. Kamu merasa juga aman dan nyaman ketika bersama dia. Karena ini yang perlu didefinisikan kembali ya. Arti sayang itu seperti apa. Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman, ya sayang itu memukul gitu. Kalau misalnya kita mengasosiasikan dengan hal itu, berarti kita membenarkan. Kalau dipukul, ya itu tanda sayang gitu. Tapi kalau misalnya kita yang tidak berada dalam situasi tersebut gitu ya, atau kita hidup di lingkungan yang aman dan nyaman, tentu aja kita menganggap pukulan itu bukan tanda sayang itu. Itu kemungkinan juga karena orang tuanya menggunakan itu sebagai senjata sebenarnya untuk mempiaskan misalnya emosinya. Jadi itu yang perlu dijelaskan ke anak-anak ini sih. Bahwa misalnya persepsi mereka atau pandangan mereka tentang apa yang terjadi sama dia atau yang mereka hayati, itu bisa saja tidak benar. Karena itu berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Dan termasuk juga dengan misalnya kekerasan. Mereka menganggap wajar saja sih misalnya kayak dipukul atau dijewer. Kita pun sebenarnya di sini, karena kita bicara tentang anak gitu ya, saya coba menjawab pertanyaan keadaan ini gitu ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan anak, kadang-kadang kita susah gitu. Kalau misalnya kerjanya cuma dengan anak. Dan artinya kita perlu merangkul sebenarnya orang tuanya. Karena orang tuanya pun, sebenarnya kalau dari cerita yang keadaan ini, kan lebih banyak yang sebenarnya punya isu. Mereka mungkin stres, mereka juga mungkin beban kerjanya juga sangat tinggi gitu ya, punya banyak masalah. Nah sebenarnya ini yang perlu dibantu adalah orang tuanya bagaimana mengelola. Karena anak pun sebenarnya cuma jadi target, sasaran gitu ya. Untuk misalnya orang tuanya lagi stres, oh ini anak lagi seneng atau bahagia ya yaudah. Anak saya aja yang jadi sasaran untuk melampiaskan emosinya gitu. Dan anak merasa, yaudah menurut saya, oh iya saya salah gitu. Misalnya karena alasan main hujan gitu. Yaudah saya menurut aja. Karena menurut pandangan mama saya gitu ya, atau papa saya itu salah. Yaudah saya dipukul aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih besar gitu ya, kasus masalah utamanya itu bukan karena dia main hujan. Tapi karena mamanya mungkin punya utang gitu ya, punya lagi stres, jadi sasarannya itu. Jadi kembali lagi yang sebenarnya perlu dirangkul adalah orang tuanya dulu nih. Sebelum kita bergerak ke anak. Kita boleh mengumpulkan gitu ya, fakta atau informasi gitu. Terkait dengan penghayatan anak-anak itu gitu. Tapi kita pun juga bisa memaparkan ke mereka, kalau sebenarnya kayak misalnya dipukul, misalnya itu bukan berarti misalnya orang tua kamu sayang gitu sama kamu. Karena kalau berarti sayang itu yang seperti apa gitu. Definisi yang benar. Bukan definisi berdasarkan situasi yang dihadapi anak itu. Itu sih yang perlu dikasih pandangan-pandangan lain. Karena ya kembali lagi, anak, kalau misalnya kita kaki kacamatanya anak, pengalaman mereka masih terbatas. Karena hidupnya mereka mungkin belum panjang gitu ya. Yang mereka tahu apa yang mereka alami di rumah gitu. Mungkin kalau kita yang dewasa, kita udah banyak berinteraksi dengan orang lain. Kita banyak ketemu. Kita banyak mungkin diskusi. Banyak belajar gitu. Jadi kita tahu. Nah anak ini mungkin pandangannya terbatas. Dan ini yang sebenarnya perlu kita buka kacamatanya. Untuk menjelaskan sebenarnya konsep yang benar gitu ya. Pemakna yang benar itu seperti apa. Karena kembali lagi, ketika kita bicara tentang kekerasan, kalau misalnya kita enggak menyikapi gitu ya, ini bisa efeknya ke diri kita juga gitu. Dalam arti adalah kepercayaan diri kita, penilaian diri kita gitu. Karena bisa aja orang tua ketika ngomel gitu ya, bodoh gitu ya, kamu enggak bisa apa-apa. Dan ini yang bisa tertanam gitu seumur kita hidup gitu. Kalau kita enggak memproses hal itu. Jadi ya itu yang perlu kita hati-hati sih Kak. Jadi kalau misalnya kita tahu ternyata isunya memang orang tuanya, ya berarti kita harus rangkul dulu nih orang tuanya sebelumnya kita membantu anak. Karena kalau misalnya kita berusaha ngajarin anak gitu ya, untuk asertif, untuk nyampein pendapatnya, tapi orang tuanya enggak kita apa-apain gitu ya, dengan isunya, enggak bisa. Itu akan susah. Karena kembali lagi, anak itu pasti akan sangat tergantung dengan orang tuanya. Termasuk juga dengan guru gitu ya, atau orang-orang yang mereka percaya, itu akan susah. Gitu sih Kak mungkin, yang bisa saya sampaikan ke Kakak-kakak. Ada yang lain mungkin, atau misalnya ada yang masih belum jelas, atau mungkin ada yang masih, mungkin masih ada yang mengganjal, Oke, kalau misalnya Kakak-kakak masih ada yang mengganjal, boleh diketik gitu ya, di chat, atau nanti bisa ada momen Kakak mau nanya lagi, silakan. Sekarang, kita akan ke slide selanjutnya gitu ya. Oke, gimana sih kita tahu gitu ya, Kakak-kakak tahu seorang anak gitu ya, mengalami kekerasan. Gimana kita taunya? Mungkin kalau kekerasan fisik ya, kita lihat ada memar di badannya, ada luka, itu. Kalau kekerasan fisik, kalau dia kekerasan emosional, biasanya anaknya bisa menjadi anaknya lebih tertutup, tidak suka bergaul, mudah tersinggung, gitu. Atau ya dia menjadi suka, suka gangguin orang lain, gitu. Agar orang lain ikut menjadi marah, gitu. Itu sih kalau yang, yang aku tahu, kalau yang penelantaran udah pasti ya, dia nggak terurus, mungkin bajunya koyak-koyak, gitu. Kurus, kurang gizi, kan seperti itu. Kalau kekerasan seksual, kekerasan seksual sih selama ini, aku nggak pernah melihat ciri-cirinya, tapi lo udah langsung datang aja ke kantor, buat laporan, kalau dia terkena kekerasan seksual, gitu. Jadi nggak begitu, nggak begitu tahu, kalau dia nggak ngelapor, kita juga, aku nggak pernah tahu, kalau dia nggak buat laporan, gitu sih. Oke. Makasih, Kak Dhani. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Oke, Kak Rido, silakan. Oh ya. Saya post tadi, Kak, karena suara kakak tiba-tiba hilang juga. Jadi saya pikir, oke. Kalau saya sih, apa ya, kayaknya Kak Dhani juga sudah, apa, menyampaikan, kalau misalnya kekerasan fisik sih, sudah jelas ya, itu bisa dilihat pakai mata, dan bisa, tapi kalau misalnya kekerasan fisik, saya harus emosional sih, pada intinya gini, saya melihat, kita harus melihat, ada perbedaan dari anak itu. Jadi misalnya, yang tadinya anaknya ceria, tiba-tiba berubah, gitu. Nah, jadi, pada intinya, bahwa, kita bisa melihat anak itu mengalami kekerasan seksual, dari perubahan yang dia alami, gitu. Jadi itu sih, Kak. Oke, makasih, Kak Rido. Ada lagi yang lain, mungkin? Ini sepertinya jawaban dari kakak-kakak, udah lengkap, gitu ya, saya cuma merangkup aja, gitu ya, indikator, gitu ya, seorang anak, gitu ya, mengalami kekerasan. Kalau secara fisik, memang mungkin tergolong mudah, kali ya, lebih kelihatan. Karena ada, biasanya ada luka, atau memar di beberapa tempat sekaligus, dan dengan tingkat kesembuhannya, bisa bervariasi. Kalau kekerasan seksual, mungkin terkait juga ada yang mengalami infeksi menular seksual, atau hamil, mengalami keguguran, atau mungkin juga bahkan arborsi, serta infeksi area kelamin. Dan, fisik, kembali lagi ada luka, memar, patah tulang, atau bekas gigitan, itu bisa terlihat, gitu ya. Tapi secara sosial emosional, gitu ya, beberapa kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran, eksploitasi, korporal punishment, atau hukuman korporal, biasanya bisa tampil juga dalam aspek sosial emosionalnya. Kayak misalnya ada kesulitan dalam menjalin pertemanan, terus menunjukkan ketidakmatangan ekspresi emosi, gitu ya. Mungkin untuk anak SD, menurut kita, anak tiba-tiba tantrum lagi. Padahal untuk tantrum, atau yang menangisnya berlebihan, itu biasanya mungkin usia dua tahun, gitu ya. Itu masih normal, gitu. Tapi ketika usia SD, itu menjadi suatu hal yang tidak normal. Atau, ya? Mungkin Mbak bisa jelaskan tantrum itu apa, karena teman-teman mungkin ada yang enggak tahu ketika kita sebut tantrum, mereka tuh enggak tahu tantrum itu apa. Oke. Itu nanyisnya secara berlebihan, kalau misalnya kakak-kakak bayangkan, gitu ya, atau anaknya mungkin pernah nanyis, gitu ya, sambil mungkin dia bisa guling-guling di lantai, gitu ya, sambil kayak teriak-teriak, kayak gitu. Biasanya kami nyebutnya dengan tantrum. Dan mungkin di sini juga kakak juga lihat, gitu ya, sosio-emosional, gitu. Ada rekreasi perkembangan. Ini contohnya kayak misalnya anak kita udah enggak ngompol, tapi tiba-tiba ngompol lagi. Atau misalnya mereka udah enggak isap jempol, tiba-tiba isap jempol lagi. Atau biasanya kita juga bisa ngeliat nih, dari anak-anak yang biasanya sudah mandiri, gitu ya, tiba-tiba dia jadi nempel banget sama ibunya, atau misalnya dengan pengasuh utamanya, gitu ya. Terus bisa juga dengan kayak terlihat takut, gitu ya, terhadap orang tua atau malah enggak mau, gitu ya, deket-deket sama orang-orang tertentu, gitu. Dan mungkin perilaku lainnya yang cukup mencolok, gitu ya, mungkin untuk anak ST atau misalnya remaja, gitu ya, mereka ada upaya kayak misalnya untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Ini bisa kakak-kakak baca, gitu ya. Nanti kalau misalnya seandainya, karena kan ini akan diberikan PPT, kalau misalnya kakak-kakak ada yang bingung, silahkan untuk ditanyakan. Dan kita akan lanjut lagi, gitu ya, ke indikator yang lain. Kalau kekerasan seksual, kita bisa lihatnya, biasanya kesulitan untuk jalan atau duduk, bisa terkena penyakit menular atau hamil, seperti yang tadi kekerasan fisik juga ya, contoh indikasi fisiknya. Terus menampilkan usaha yang keras untuk menghindari orang tertentu tanpa alasan yang jelas. Jadi mungkin orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku, dia enggak pengen deket-deket atau misalnya ketakutan yang berlebihan. Terus mengeluh sakit pada alat kelamin saat buang air kecil, lalu menunjukkan pengetahuan seksual yang lebih dibandingkan anak seusianya. Dan biasanya anak-anak yang mengalami rasa, apa ya, kekerasan seksual ini, muncul rasa bersalah atau malu. Atas peristiwa yang mereka alami. Kalau pengabayan, bisa kita lihat ya, biasanya anak-anak yang tiwa-tiwa, mereka bisa berpiharan aja main, gitu ya, tanpa pengawasan orang tua, sering enggak masuk sekolah, atau telah ke sekolah, tidak diobati saat sakit. Tadi seperti yang sudah disampaikan keadaan, ini kebersihan juga tidak terjaga, atau misalnya tergolong dekil, gitu ya, pakaiannya tidak layak. Terus kalau misalnya kita bisa lihat juga, suka mengambil, gitu ya, tanpa pengetahuan orang lain, untuk mengambil uang atau makanan, atau bahkan meminta-minta, supaya dia bisa dapat makanan atau uang. Ini untuk terkait dengan indikator. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari dua slide yang ditampilkan, gitu ya, ini pengalaman sih, Mbak. Ya, silakan. Saya enggak tahu apakah anak saya waktu itu sedang mengalami apa, ada masalah dengan psikolog dia atau apa, tapi saya pernah mengalami, waktu itu anak saya Aska, yang pertama, umur dia sekitar, apa ya, lapan tahun, dia pernah itu takut mati. Jadi, kalau dia punya ikan, dia kan piara ikan, dia menjerit-jerit tuh, ikan itu harus dibuang, dibuang ke sungai, dikembalikan ke mamanya, dia bilang begitu. Ini ikannya harus dikembalikan ke mamanya, mah. Karena nanti kalau dia mati, nanti abang kalau di, nggak bisa masuk surga, karena nanti dia datang. dia datang membunuh abang, karena abang udah membunuh dia, gitu. Nah, jadi waktu itu dia ketakutan, sangat ketakutan itu, hampir selama seminggu, dia itu ketakutan. Nah, saya juga enggak tahu, apa penyebab ketakutannya, tapi kalau saya telusurin sih, lebih karena neneknya waktu itu suka nakut-nakutin dia, gitu. Jadi, kalau dia nangkap belalang, neneknya itu bilang, eh, itu nangkap belalang berdosa ya, nanti belalangnya itu kalau di nerak di surga itu, nanti kamu enggak bisa masuk surga, nanti dibawa belalangnya ke neraka. Tapi itu menjadi efek untuk dia, gitu, mbak. Padahal itu hanya neneknya itu ya biasa, nenek-nenek bercandain gitu, gitu. Saya hampir berhenti kerja waktu itu. Saya minta berhenti kerja, karena saya ingin membantu fokus untuk Aska itu, biar dia jangan seperti itu, gitu. Jadi akhirnya, saya enggak diizinkan berhenti kerja, saya akhirnya ngambil cuti dua minggu full, untuk bersama-sama dengan Aska, gitu. Tapi, apa, maksudnya kenapa bisa jadi seperti itu ya, seorang anak-anak padahal dengan omongan yang, yang kita enggak nyangka tuh, akhirnya berefek dengan psikologis dia, gitu, mbak. Jadi, saya sampai saat itu, saya bersujud di kaki mertua saya, neneknya yang bilang belalang itu mati, akan menghukum Aska, saya sampai bersujud di kakinya, itu minta ampun, gitu ya. Minta ampun sama neneknya, tolong Aska itu dirangkul, jangan ditakut-takutin lagi, gitu. Tapi, Alhamdulillah sih, mbak, setelah dua minggu itu, saya full di rumah jagain dia, berangsur-angsur, angsur itu hilang. Tapi, yang mau saya tanyakan, kenapa bisa ada priode seperti itu, gitu, mbak? Fatal itu akibatnya, kalau kita orang tua, yang kemudian tidak merangkul dia, gitu. Mungkin anak saya waktu itu bisa, entah menjadi seperti apa, gitu, kalau saya waktu itu tidak memutuskan, untuk cuti selama dua minggu, gitu. Oke. Terima kasih ya, Kak Dhani, untuk berbagi ceritanya, gitu ya, atau pengalamannya. Sebenarnya, kembali lagi, ya, kalau yang bisa saya sampaikan, anak itu memiliki pemahaman yang terbatas, gitu ya. Kita sebagai orang dewasa, kita bisa tuh memasukkan apapun, gitu, atau cerita apapun ke mereka. Dan mereka ini meresapinya, gitu, bergantinya. Kalau apa yang dikatakan oleh neneknya ini, emang benar. Kalau misalnya saya kayak gitu, nanti saya akan masuk neraka, gitu. Karena ya, kembali lagi, anak-anak itu, kalau misalnya kita bisa bayangkan, gitu ya, mungkin mereka kayak buku, gitu ya. Dan ketika ada orang yang memasukkan sesuatu, itu kayak buku yang sudah tertulis, gitu. Atau suatu hal yang mereka yakini, atau amini, gitu. Kalau misalnya, apa yang dikatakan oleh orang lain, itu benar, gitu. Dan itu yang dihayati ketika ada suatu kejadian, dia menghubungkan apa yang diceritakan oleh si neneknya ini dengan perisiwa yang dia alami. Tapi kembali lagi, ini kan karena mereka juga, apa ya, mereka nggak bisa membedakan, gitu. Sebenarnya ini nyata atau enggak, itu atau hanya buatan, atau ini jinasi, gitu. Itu yang sebenarnya perlu kita juga jelaskan ke anak ini, gitu. Karena kan kembali lagi ketika orang tua, gitu ya, atau misalnya kakek, atau orang dewasa, gitu ya. Mereka akan menggunakan berbagai cara, gitu. Yang mereka tahu, supaya anak ini misalnya tidak membayarkan binatang yang lain, gitu. Ya, kayak misalnya dia menyakiti hewan, gitu ya. Ini kembali lagi, memang dia kenapa sampai perlu disakiti, gitu. Kita bisa ajak anak ini bicara, gitu. Daripada kita menakut-nakuti misalnya anak ini. Dengan, ya nanti kalau misalnya kamu mati, gitu ya, kayak kata neneknya Aska, gitu ya, ya nanti kamu akan dikejar-kejar sama misalnya si makhluk ini, gitu. Kayak sama si ikan atau jangkrik ini, gitu. Karena itu memang mereka pahami, gitu. Padahal kan sebenarnya, ya itu memang benar, gitu ya. Akhirnya bisa menghentikan perilakunya Aska untuk tidak menyakiti hewan, atau misalnya tidak menyiksa. Tapi kembali lagi, tapi itu melimbulkan rasa takut. Atau bisa, ya, itu melimbulkan rasa takut yang berlebih pada saat itu untuk Aska. Karena kita pun juga perlu memperhatikan, ya. Karena yang seperti saya sampaikan, gitu. Karena anak-anak itu, informasi itu pengetahuan yang terbatas. Yang ngasih informasi itu lingkungan sekitarnya. Tapi kalau misalnya informasinya tidak tepat, itu juga resikonya ke anak. Iya. Jadi memang yang perlu diluruskan adalah yang benar seperti apa, dan memang ketika ada momen-momen yang menimbulkan ketidaknyamanan untuk anak, gitu ya. Ya, kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang dipercaya dengan anak adalah ada di sampingnya dia. Untuk menjelaskan kalau mereka saat ini, atau situasi ini, mereka merasa aman. Dan kembali lagi, kalau misalnya kita melihat, oke, kayaknya melusia itu biasa aja, deh. Gitu ya, ketika mendengar itu. Kayaknya tidak masuk akal, gitu. Ya, kembali lagi kita pakai kacamatanya orang dewasa di situ. Padahal di saat itu ya, untuk anak-anak itu ngeri banget, gitu. Karena yang kita tahu, kalau kita bayangin, gitu ya, waktu kita kecil juga ditakutin kayak gitu, takut banget. Dan kalau bisa, jangan ngelakuin hal itu, gitu. Itu sama sih ketika kita punya anak juga. Itu sih, Bu. Mungkin penjelasannya. Iya sih, berarti memang ada masa periode anak itu, kalau orang tua itu memang betul-betul tidak dekat, dan tidak memperhatikan anaknya, dan kita lost pada momen itu. Itu bisa menjadi fase yang bahaya bagi dia. Kalau menurut saya itu seperti itu. Ketika mungkin saya tidak peduli dengan itu, bisa saja fase itu akan membuat kedepannya Aska itu menjadi lebih yang bagaimana ya. Mungkin Aska akan menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang tidak percaya diri. Mungkin seperti itu ya, Mbak, yang terjadi kepada anak-anak di luar sana, yang orang tuanya tuh lost. Dengan fase yang dimana anaknya sangat membutuhkan orang tua di sampingnya, gitu. Iya, betul sih. Iya, seperti itu ya, Mbak. Ketika kita kehilangan momen, gitu ya, menganggap kayaknya anak kita baik-baik aja, ternyata memang ada suatu peristiwa besar yang terjadi di kehidupan anak ini, dan kita nggak ngebantu, ya mereka akan terus membawa beban itu, gitu. Sepanjang hidupnya dia. Iya, itu sama kejadian di kantor kami, anaknya ngelem, ngelem. Jadi, waktu ketika kami tanya, Kak, kenapa anak kakak ngelem? Nggak tahu, tiba-tiba aja dia udah ngelem, gitu. Bagi saya, menurut kami sih itu nggak mungkin, ya. Nggak mungkin tiba-tiba dia ngelem, dan dia nyandu, itu nggak mungkin. Berarti, kalau kami nilai sih, ada orang tua yang kehilangan momen di saat anak itu memang butuh perhatian orang tuanya, akhirnya dia ngelem, gitu. Ya, kan, Mbak? Seperti itu kan, kalau fase emosional anak itu kan seperti itu seharusnya, ya. Dampingan orang tua. Karena kembali lagi, kalau kita bicara tentang perilaku, gitu ya, pasti ada penyebabnya, gitu. Iya, benar. Karena ketika dia merasa mungkin ngelem, gitu ya, jadi adiksi, kecanduan, kayak gitu, ada kemungkinan kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi di situ. Jadi, kembali lagi kalau misalnya ingin di tangannya lebih serius, gitu ya, mencari tahu sebenarnya ada permasalahannya di mana. Iya, benar. Ada lagi mungkin dari kakak-kakak yang lain? Atau kalau tidak ada, kita lanjut lagi dulu ya, kakak-kakak. Dan tadi kita akan membahas, gitu ya, dampak kekerasan terhadap anak, gitu. Kalau kita lihat, bisa secara fisik, psikologis, ada perilaku, dan sosial di sini adalah dalam konteks sosial atau masyarakat, gitu ya. Kalau kita bicara tentang fisik, ya dampaknya sama seperti yang tadi, indikasi atau misalnya tanda-tanda. Kayak ada luka, kemar, kematian bahkan. Ada kerusakan otak karena trauma di kepala, bisa juga patah tulang. Dan otak gagal untuk terbentuk, berfungsi, dan bertumbuh dengan semestinya. Dan ini, kemudian yang terakhir adalah jangka panjang, gitu. Diabetes, serangan jantung, masalah pengihatan, tekanan darah tinggi, stroke, kanker, itu bisa, gitu. Yang menyertai. Kembali lagi, ketika kita bicara tentang kekerasan, dan kalau misalnya kakak-kakak ingin tahu lebih banyak, gitu ya, efek kekerasan ini seperti apa, gitu ya, terhadap kehidupan orang, kakak-kakak bisa baca, gitu ya, dari ACE, jadi A-C-E, itu dari Adverse Childhood Experience, itu yang melakukan kayak penelitian atau penjelasan, kenapa momen-momen hidup, misalnya banyak momen hidup yang buruk, gitu ya, memberikan indikasi, atau misalnya memprediksi seseorang misalnya mengalami masalah fisik atau yang terkait dengan kesehatan, baikpun secara sosial, emosional, ataupun psikologis. Jadi ada kayak gangguan kesehatan mental lainnya. Jadi kakak-kakak kalau bisa mau cari tahu lebih banyak tentang kekerasan, bisa dicari ACE, A-C-E, gitu. Dan kemudian kalau secara psikologis, di sini juga ada yang terkait dengan perasaan, jadi kayak terisolasi, takut, tidak mudah percaya, menyalahkan diri sendiri, terus menurun evolusi berpikir, seperti kayak memori, kontrol diri, terus melihat situasi dari perspektif yang berbeda, itu sulit untuk mereka. Dan kayak sulit untuk fokus atau belajar. Dan ini rentan juga mengalami gangguan kesehatan mental, kayak kecemasan, depresi, atau gangguan stres pacar, trauma. Dan kalau yang kedua perilaku, di sini kalau misalnya kakak-kakak lihat, ketika seorang anak mengalami kekerasan, misalnya contohnya kekerasan seksual, mereka memiliki kecenderungan atau resiko yang lebih tinggi sebenarnya untuk memiliki kehidupan seksual yang tidak sehat. Dalam arti mungkin sering-sering berganti pasangan, kayak gitu ya, terkait dengan hubungan seksual. Lalu ada kenakalan remaja, itu terus nanti ketika dewasa, berkembang gitu ya, jadi tindakan kriminalitas. Lalu perilaku juga terkait penggunaan obat larang atau minuman-minuman beralkohol, mungkin juga termasuk ngelem. Dan juga memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan kekerasan lagi gitu ya, kepada generasi selanjutnya atau orang lain, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami kekerasan. Dan dalam konteks sosial, kita pun juga perlu melihat atau dalam konteks masyarakat gitu. Sebenarnya ketika seorang anak atau seseorang malami kekerasan, tentu saja ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan langsung, itu mungkin terkait dengan peralatan rumah sakit, kayak misalnya pendampingan psikologis, juga bisa langsung. Bisa juga lewat pengasuhan, karena anak ini mungkin harus dititipkan di panti. Karena kita menganggap orang tuanya tidak kompeten untuk mengasuh anaknya, atau cenderung melakukan kekerasan kepada anaknya. Tidak langsungnya perawatan jangka panjang. Misalnya anak ini jadi cacat untuk seumur hidup. Atau misalnya anak-anak ini jadi dia rentan, jadi harus minum obat-obatan sepanjang hidupnya. Dan anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki resiko juga menurunnya produktivitas ketika di sekolah atau bekerja. Karena kembali lagi, kalau kita lihat kekerasan ini efeknya bisa ke psikologis. Termasuk juga dengan daya pikir. Kayak misalnya memori, konsentrasi, fokus, perhatian. Ketika dia tidak bisa fokus, tidak bisa perhatian di kelas, kemudian tidak bisa mengingat dengan baik, tentu saja itu akan menghambat mereka secara akademis. Dan ketika akademis bermasalah, kalau mungkin juga agak bermasalah untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya. Dan kalau misalnya anak-anak yang jadi korban dari kekerasan, kita tidak tangani, mereka pun beresiko. Misalnya untuk jadi kriminalitas. Ketika jadi kriminalitas, masuk penjara. Tentu saja penjara pun harus mengeluarkan biaya lagi. Kita harus kasih mereka makan, terus kemungkinan yang mungkin ada pendidikan-pendidikan yang supaya menyiapkan mereka untuk siap untuk kembali ke masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang konteks kekerasan ini, ternyata dampaknya tidak cuma ke anak ini sendiri. Tidak cuma ke keluarga juga, tapi bagaimana juga efeknya ini bahkan ke masyarakat. Dan mungkin juga kalau misalnya dalam skala yang lebih luas, dampaknya ini bisa dirasakan juga oleh negara. Ada yang ingin ditanyakan dulu kakak-kakak sebelum kita ngomong yang lain. Ini sih mbak, yang tadi saya ini, kenapa bisa kekerasan itu akhirnya efeknya itu ke malah ke diabetes gitu. Itu saya tadi ada, kok bisa nyambung ke diabetes gitu kan. Saya mungkin sedikit sulit untuk menjelaskan gitu ya, gimana efeknya gitu ya. Tapi pada dasarnya kekerasan ini apalagi terjadi pada usia yang lebih kecil gitu ya, ketika zaman-zaman yang untuk berkembang, ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan otak. Otak itu pun juga mempengaruhi bagaimana perkembangan hormon seseorang. Jadi memang kalau kita bicara tentang isu kekerasan ini, ternyata efeknya banyaknya di otak. Dan kalau otak pun kadang-kadang juga berrelasi juga dengan pembentukan hormon gitu ya. Dan resiko atau potensi untuk misalnya mengalami penyakit kronis gitu ya. Dan kembali lagi, ketika misalnya kasus kekerasan pun, ini pun juga bisa berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup sih. Jadi minum manis banyak-banyak karena stres. Ya, minum manis karena stres gitu ya. Atau misalnya suka makan-makan juga yang asin. Kayak gitu. Itu juga bisa. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, ini kesimpulan sih ya. Mungkin kita ingat bersama-sama gitu ya. Hal penting mengenai dampak kerasan terhadap anak. Kalau dampaknya pada anak sangat beragam dan tidak seragam gitu ya. Maksudnya sangat beragam dan tidak seragam ini ya bisa aja. Untuk beberapa anak yang memiliki faktor pendukung yang baik, ya dia bisa melalui dengan baik-baik aja gitu. Dan tidak memunculkan masalah apapun. Tapi ada juga yang ternyata masalahnya lebih banyak gitu ya. Masalah secara psikologis. Mungkin jadi juga lebih minder. Atau ada keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Dan yang perlu kita sadari juga bersama ada yang dampaknya segera dan ada yang dampaknya tertunda. Dampaknya segera, misalnya setelah kejadian, dia langsung muncul tuh. Misalnya perilaku menarik diri gitu ya. Atau perubahan perilaku yang bisa langsung kelihatan. Tapi juga ada dampak yang tertunda gitu. Mungkin aja itu ketika kejadian, dia langsung memori atau ingat-ingat kita langsung menekan itu ke paling bawah. Tapi baru muncul ketika kita kepicu. Sama suatu peristiwa. Jadi teringat lagi. Sehingga reaksi, respon kita itu jadi tertunda. Dan lalu sebenarnya ini dapat dicegah sebenarnya. Berbagai permasalahan atau dampak yang timbul. Dengan caranya yang melakukan kekerasan kepada anak ini. Dan kemudian, kalau misalnya sudah kejadian gimana gitu ya. Yang pada dasarnya setiap orang, saya yakin gitu ya. Kalau kita mau ngecek, pasti kita pernah mengalami kekerasan. Baik itu kekerasan emosional kah? Atau kekerasan fisik gitu ya. Atau bahkan mungkin seksual, eksploitasi, atau mungkin penelantaran gitu. Yang perlu kita lakukan adalah memimbing sebenarnya. Supaya anak ini bisa pulih dan memberikan contoh sebenarnya relasi yang sehat tanpa kekerasan di masa depan itu seperti apa. Dan kemudian, yang perlu kita percayai gitu ya. Kediri kita sendiri, termasuk juga diri kita, anak-anak yang kita dampingi gitu ya. Kita memiliki resiliensi. Dalam arti ada resiliensi ini, kita punya daya kemampuan gitu ya. Untuk bangkit lagi. Setelah menghadapi suatu peristiwa yang nggak nyaman. Kayak kita misalnya bayangin bola basket gitu ya. Ketika dipantukan ke bawah, dia bisa melenting lagi ke atas. Itu seperti resiliensi. Ketika kita jatuh gitu ya, kita ada kemampuan kok sebenarnya untuk bisa bangkit. Dan kemampuan bangkit dari trauma ini sebenarnya juga butuh bantuan dan dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar. Jadi kayaknya saya bilang, kalau sama Mas Uye, mungkin juga sama Mbak Ika gitu ya di sini. Kita merasa sulit banget gitu ya. Kalau misalnya membantu seorang anak untuk pulih, tapi lingkungannya tidak mendukung. Dan arti adalah keluarganya tidak suportif, atau mungkin keluarganya yang cenderung memang yang menimbulkan luka-luka. Seperti itu kepada anak-anak ini. Jadi memang ketika kita bicara tentang kekerasan, kita bicara tentang pemulihan, kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu seorang anak bisa pulih. gitu, dari pengalaman yang mereka hadapi. Itu sih, ini yang terkait dengan dampak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bagian lain. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke sini. Ini, di mana dan siapa pelaku kerasan pada anak-anak, tadi bilang ya, semua peserta, tadi kakak-kakak ada jawab, biasanya pelakunya yang kita kenal. Dan kejadian bisa di semua tempat, kita nggak pernah tahu di mana terjadinya, bisa di mana saja, tergantung si pelakunya. Dan dapat dilakukan oleh siapapun yang mengenal anak, yaitu bisa keluarga atau kerabat, tetangga, pihak sekolah, kayak guru, teman, petugas sekolah, bahkan murid, atau teman anak kita sendiri, untuk melakukan perundungan, tentu saja juga bisa. Dan di sini juga teman permainan, termasuk juga anak tetangga, ada orang asing, supir, penjemput dari sekolah, pengasuh, dan sebagainya. Dan memang menurut data, penelitian, mayoritas, pelaku kekerasan ini adalah orang-orang terdekat, atau yang anak-anak pernah kenal, atau mereka kenal dengan baik. Dan di sini, saya sebenarnya ingin mengajak kakak-kakak juga, termasuk saya, untuk mengingatkan ke diri kita sendiri juga. Sebenarnya kita juga berpotensi, untuk melakukan kekerasan. Atau mungkin kalau misalnya istilah sekarang, kita mungkin untuk jadi toxic, atau misalnya beracun untuk orang lain. Itu mungkin banget. Dan kita perlu menyadari hal itu. Dan sebenarnya, kita pun bisa melihat ciri-ciri ke diri kita sendiri. Ketika kita merasa kayak, saya nggak bisa deh, menghentikan rasa marah saya, atau melihat sedikit anak saya, ya aja rasanya kita pengen marah. Itu sebenarnya udah kayak satu tanda-tanda, sebenarnya, ada apa dengan kamu, atau dengan kita. Terus malah saya tidak terhubung secara emosional dengan anak, yang ngerasanya, kalau bisa, udah deh jangan deket-deket, atau saya kepengen sendirian aja. Saya nggak suka dengar suara misalnya berisik, anak nanyis, atau teriak-teriak. Itu udah menjadi satu pertanda. Dan kemudian, ketika kita bicara sebagai orang tua, kita pun ada keinginan, pasti sekolah yang normal, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anaknya. Baik itu misalnya pakaian, minuman, atau pendampingan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin ada potensi untuk melakukan pria kokerasan, itu susah banget untuk melakukan hal itu. Karena mereka penuh ada gejolak di dalam dirinya sendiri. Dan ada juga orang lain yang menyampaikan gitu ke kita, gitu, mengingat, kok kamu, biasanya mungkin sabar gitu ya, saya lihat kok kamu berubah gitu. Jadi mungkin lebih cepat marah, atau kok saya lihat kamu sekarang lebih menjaga jarak, gitu, atau nggak mau terhubung dengan anak kamu, gitu. Jadi respon-respon yang kita dapat dari orang lain pun juga sebenarnya menjadi tanda gitu ya, atau penilaian mengenai apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Gitu. Dan di bagian ini, saya ingin mengajak sih, untuk kakak-kakak di sini gitu ya, karena kebetulan kakak-kakak di sini sudah punya anak, juga gitu ya, atau mendampingi anak, menjadi orang tua merupakan pengalaman yang menyenangkan bermakna, gitu ya, tapi kadang-kadang pasti membuat kewalahan atau pusing gitu ya, atau kadang-kadang kita bisa bilang kayak melebihi batas gitu ya, kadang-kadang. Atau kita rasanya kalau dipencet, ini kayak anak udah berlebihan deh perilakunya. Tapi yang perlu kita lakukan gitu ya, sebelum kita menyakiti anak kita, sebelum kita marahin anak kita, gitu ya, atau sebelum kita mukul, ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita sebenarnya, untuk menyakiti anak yang kita dampingi, atau anak kita sendiri. Cara yang bisa kita lakukan adalah, pertama, mengenali perasaan yang kita rasakan. Jadi ya, mungkin kalau awalnya, mungkin saya capek gitu ya, jadi ketika saya merasa capek, saya dengar anak nanyis, atau misalnya anak triak-triak aja, itu sudah bikin saya bete atau marah gitu. Oke, terima aja gitu. Kalau kita merasa, kita misalnya lagi capek. Oke. Dan langkah selanjutnya adalah, sebenarnya menyingkir dari situasi itu. Kita tahu nih, misalnya berisik banget, kita terganggu dengan hal itu, oke, mungkin kita perlu pindah ruangan, atau kita butuh masuk ke dalam kamar kita sendiri, atau masuk ke ruang yang, mungkin kita tidak perlu mendengar gitu ya, anak kita teriak-teriak, atau nangis-nangis kayak gitu. Atau misalnya ketawa-ketawa. Dan langkah selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah, tidak merespon saat kita lagi marah gitu ke anak. Karena kembali lagi, kalau kita ingat gitu ya, ketika kita marah, ya pasti yang akan keluar adalah, ada suara tinggi, kata-kata yang nggak enak gitu ya. Sebelum kita melakukan, lebih baik kita menghindar. Dan kita memutuskan untuk menahan diri kita, untuk merespon. Dan kemudian, gunakan sumber daya yang kakak-kakak punya gitu, untuk mengelola perasaan. Kalau misalnya marah gitu ya, kakak-kakak merasa untuk meredakan amarah kakak-kakak, mungkin untuk berapa orang nyaman untuk mengambil wudhu gitu ya, kayak misalnya minum air putih, atau misalnya butuh mendengarkan musik, untuk membuat lebih tenang, silakan untuk dilakukan gitu. Kembali lagi, karena kadang-kadang kita itu, mungkin emosi besarnya marah gitu ya, tapi bisa aja ya sebenarnya, ada emosi lain yang di bawah si marah itu. Kayak sebenarnya kita lagi capek, atau sebenarnya kita juga sebenarnya lagi sedih gitu ya, tapi yang muncul akhirnya marah, atau bentuk agresivitas. Dan hal itu yang sebenarnya perlu kita kenali ke diri kita sendiri. Dan ini kembali lagi, ini menurut saya juga proses gitu ya, sebenarnya saya beruntung gitu ya, saya jadi psikolog, saya belajar psikologi, karena saya mendapat kesempatan untuk belajar tentang hal ini. Tapi ketika kita sekolah gitu ya, kita nggak pernah belajar tentang hal ini. Karena ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari, baik itu kita sebagai orang dewasa, termasuk pun anak kecil. Karena kembali lagi, apalagi kalau anak kecil gitu, anak kecil pasti akan melihatnya orang tuanya gitu. Ketika orang tuanya biasanya merespons, suatu situasi yang tidak mengenakan dengan marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya, dengan berkata yang nggak enak, ya anak kecil akan mengikut gitu. Karena itu cara yang dia tahu. Jadi ya, kita perlu berkaca gitu ya, dan melihat sebenarnya ke diri kita. Karena beberapa komplain gitu ya, kalau masuk ke ruang praktek saya bilang, kok anak saya ngomongnya nggak sopan ya, marah-marah gitu, nada suara selalu tinggi gitu, dibilangin nggak nurut gitu. Saya, waktu itu klien saya anak SD, dia bilang kayak gini ke saya, mama juga kayak gitu. Gitu. Saya langsung ketika mama bilang kayak gitu, ya kembali lagi. Sebenarnya kita pun sebagai anak dan orang dewasa, sebenarnya kita nggak boleh terimak-teriak-teriak, berkata yang nggak enak gitu. Karena kembali lagi, anak ya ini, apa ya, meniru gitu. Tapi menurut orang tua, ketika mendengar itu, wah anak ini kurang ajar nih. Anak ini nggak benar nih. Anak ini mungkin kerasukan setan, atau apa, mesti diru kiyah gitu. Tapi kembali lagi, kita berkaca nggak sih, sebenarnya yang kita, sebenarnya kita yang kasih contoh gitu. Karena ketika saya sampaikan, kalau yang saya dengar gitu ya, saya ngomong ke orang tuanya, sebenarnya anak ibu gitu ya, anak bapak meniru gitu. Apa yang dilakukan. Karena pertanyaan saya, mungkin kalau ketika saya praktek, kenapa gitu ya, anak ibu tidak boleh melakukan, tapi ibu boleh melakukan. Dalam arti adalah marah-marah, teriak-teriak boleh mukul. Kayak gitu. Karena pada dasarnya, anak-anak pun tidak merasa nyaman gitu, ketika dia teriak-teriak, atau misalnya ketika mereka dipukul. Dan ini, kayaknya mungkin bagian terakhir, kalau nggak salah saya ingat gitu ya, sebenarnya kita sebagai orang dewasa, punya sekali kemampuan gitu ya, atau kekuatan gitu, untuk memutus rantai kekerasan. Ini sebenarnya kayak gambar yang sempat disampaikan di slide terakhirnya, Mas Weh kemarin gitu. Mungkin generasinya kakek, kayak orang tua kita, biasanya berkata kasar gitu ya. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita bisa memutus rantai itu. Caranya gimana? Yang pertama adalah belajar mengenai apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan umur. Yang arti kita perlu memahami, mengenai tahap perkembangan dari setiap anak. Jadi kita bisa tahu harapan kita gitu ya, sesuai nggak sih dengan tahapan atau level perkembangan anak tersebut. Yang selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan pengasuhan. Kembali lagi, untuk jadi orang tua nggak pernah ada sekolahnya. Kita nggak pernah dikasih tahu gitu ya, gimana sih cara jadi orang tua yang baik. Yang kita tahu adalah berdasarkan pengalaman yang kita dapat, atau cerita yang kita dengar dari orang lain. Tapi kita pun bisa mengembangkan keterampilan pengasuhan kita gitu ya. Mungkin dengan ikut kelas, atau kita banyak membaca artikel terkait dengan pengasuhan ini. Dan kemudian, kita juga perlu menyadari. Sebagai orang dewasa, tentu aja kita pasti punya, saya yakin kita punya masalah. Kita juga mungkin banyak stres atau tekanan. Yang perlu kita lakukan adalah aktivitas rawat diri. Dan memperhatikan diri kita sendiri sebelum kita berinteraksi dengan orang lain. Dan di sini, belajar untuk mengontrol emosi. Walaupun ini menurut saya juga PR untuk saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang, walaupun tahu secara teori, kalau bisa ya menenangkan diri dulu gitu ya. Sebelum nyerocos gitu ya. Tapi kadang-kadang udah nyerocos dulu gitu. Tapi menurut saya, ini adalah sebenarnya proses gitu ya. Suatu hal yang kita tidak terbiasa gitu ya. Tapi kita berusaha untuk mengubahnya. Dan bukan berarti kalau misalnya ketika kita gagal, kita nggak akan bisa gitu selamanya. Dan kemudian, yang terakhir adalah meminta bantuan profesional di sini. Ya kita mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin berapa daya kita mengalami luka batin gitu. Atau misalnya ada pengalaman traumatis yang kita alami ketika kita kecil. Ketika kita mengalami pengasuhan dari orang tuanya. Dan mungkin untuk sampai saat ini, kita belum memproses itu, sehingga itu belum tuntas. Dan mungkin untuk momen-momen saat itu, mungkin kita memang butuh bantuan profesional. Untuk membantu kita untuk pulih dan memilih. Gitu ya. Untuk memutus rantai kekerasan. Atau mungkin memutus rantai kayak misalnya trauma yang kita alami. Dan di sini ada tulisan kecil gitu ya. Ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya yang coba menterjemahkan. Jadi kalau bisa kita menjadi orang yang sebenarnya mematahkan atau memutuskan. Siklus yang biasanya terjadi. Kalau biasanya kita di-judge atau dinilai orang lain, kita memilih untuk memahami orang tersebut. Ketika kita biasanya ditolak, kita menjadi orang yang menerima. Ketika kita seringkali misalnya dipermalukan, kita memilih untuk memberikan relas kasih. Atau kasih sayang ke orang lain. Ketika kita... Dan kemudian kita memilih untuk menjadi orang ketika bisa mendampingi kita di saat kita sedang terluka. Bukan menjadi orang yang melukai kita. Dan kita berjanji untuk menjadi lebih baik gitu. Dan dari sesuatu yang membuat kita mungkin jadi turun atau menjadi lebih kayak tidak berdaya. Karena kembali lagi, sebenarnya kita punya kesempatan dan kita punya kemampuan gitu. Untuk pulih, untuk menjadi versi kita gitu ya. Yang menurut kita lebih baik. Jadi kembali lagi, kita semua ada sebenarnya agen gitu ya. Perubahan. Kalau kita tahu mungkin pengasuhan dulu kita nggak nyaman gitu ya dengan pengasuhan yang dilakukan orang tua atau kakek nenek kita. kita punya kemampuan sebenarnya untuk memilih metode atau cara pengasuhan apa yang akan kita lakukan ke anak kita. Itu sih yang mungkin saya mau sampaikan ke kakak-kakak. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau mungkin ada yang mengganja atau hal yang ingin didiskusikan? Ini sih Mbak, pengalaman Mbak Clarissa aja ini. Tentu kan mengubah seseorang dari metode dia mendisiplinkan anak dengan kekerasan dan kemudian kita mengedukasi dia untuk tidak melakukan kekerasan. Itu kan bukan persoalan yang satu dua hari ya Mbak. Mungkin pun baru bertahun-tahun ya. Nah kalau pengalaman Mbak Clarissa sendiri melakukan edukasi seperti ini tantangan yang terbesarnya itu apa? Tantangan terbesar ya tentu kebiasaan ya Mbak Dania. Karena itu kan suatu pola yang sudah bertahun-tahun tentu itu akan susah untuk dilakukan. Dan kadang-kadang ya kembali lagi kadang-kadang orang tua pun mungkin cenderung gak sabaran ya. Kepengenian prosesnya cepat. Atau kepengenian cepat-cepat masalahnya selesai gitu. Tapi kalau kita bicara tentang isu psikologis gitu ya yang mungkin kejadian sudah bertahun-tahun tentu saja butuh proses gitu. Dan sebenarnya yang perlu kita juga apa ya ajarkan gitu ya kepada orang-orang yang kita dampingi gitu ya ya gimana mereka menjadi diri yang penuh welaskasi juga untuk diri mereka sendiri gitu. Karena kembali lagi ketika memang menurut saya ketika kita bicara berubah tentu saja gak segampang kita balik lembar buku gitu. Tapi ya pasti ada momen dimana kita jatuh dan kita kembali lagi ke lubang yang sama dan itu menurut saya itu proses gitu. Dan yang perlu yang perlu dikuatkan di situ ya kembali lagi kalau kita gagal bukan berarti kita gak bisa maju. Gitu. Dan bukan kembali bukan berarti ketika kita kembali lagi mungkin kita merasa kembali ke titik yang awal sebenarnya mungkin kita kalau mau lihat sebenarnya kita udah ada progres gitu. Tapi ya kembali lagi bagaimana sebenarnya kita juga apa ya mengasihi diri kita sendiri sih jangan selalu membebani gitu ya dalam arti adalah memberi target-target yang mungkin yang tidak masuk akal gitu ya dengan tujuan misalnya mengubah pola pengasuhan saya dalam satu minggu atau satu bulan gitu. Itu kayaknya gak mungkin deh. Gitu. Jadi ya target-target realistis terus kemudian kalau misalnya mau kita diskusi ya pasti menurut saya pasti banyak tantangan gitu ya ada kendalanya itu pun bisa kita diskusikan bersama-sama gitu sebagai pendamping dan mungkin dengan klien yang kita dampingi. Kita bisa tanya aja kayak tantangannya apa sih? Masalahnya apa di situ? Kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Karena kembali lagi menurut saya ketika kita bicara tentang perilaku ini pasti banyak faktornya. Bisa aja karena lingkungan rumah gimana interaksi dia dengan suami interaksi dia dengan anak itu banyak sekali faktor yang sebenarnya menentukan di situ. Jadi ya kita perlu jeli juga gitu ya sebagai pendamping kira-kira isu atau masalahnya apa yang mungkin dari isu-isu itu kita mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi gak semuanya orang itu akar permasalahannya sama ya mbak ya jadi metodinya juga harus beda-beda ya gitu ya. Ya tergantung isunya sih sebenarnya yang mereka angkat. Dan kembali lagi kalau kami gitu ya sebagai psikolog kadang-kadang mereka pun juga gak butuh ide gitu atau solusi kita gak butuh kasih nasehat gitu. Karena mereka kadang-kadang ya kalau saya suka ngelemparnya ke klien saya menurut kamu apa yang kamu bisa lakukan gitu untuk situasi itu ya mentok-mentok ya kita baru kasih tau kalau misalnya dia mentok gak tau tapi kadang-kadang mereka udah punya sebenarnya pemikiran oh kayaknya saya harusnya kayak gini-gini-gini oke sudah dilakukan belum gitu jadi ya kembali lagi karena kita bicara dengan orang dewasa orang dewasa menurut saya kita sudah punya banyak pengalaman gitu yang sebenarnya kita bisa gunakan ketika kita menghadapi tantangan atau kendala sih Mbak Dani jadi bisa saja nanti mungkin strateginya setelah kita mungkin memberikan mereka masukan kita minta mereka menuliskan action plan mereka di rumah gitu ya mungkin seperti itu jadi tanpa harus kita kamu buat gini-buat gini gak karena belum tentu itu sesuai juga dengan diri mereka ya mereka tinggal buat action plan aja ya dan kemudian bisa ditanyain sih sama mereka efeknya gimana mereka merasa lebih apa gitu karena ketika misalnya mereka mengubah gitu ya cara mereka untuk berinteraksi itu biasanya udah kerasa tuh efek-efeknya karena kembali lagi kalau kita cuma bicara tentang teori gitu ya cuma teori gitu apa yang cuma membaca buku gitu maksudnya gak kerasa gitu efeknya langsung tapi ketika kita tanya kerasa gak ada efeknya gak ada perubahan gak dari misalnya pola interaksinya karena kembali lagi orang akan baru merasa oh iya ya saya mau berubah deh karena saya merasa tuh ada positifnya yang saya dapat gitu jadi kembali lagi digali penghayatannya setelah mereka melakukan ada lagi mungkin kakak-kakak yang lain oke ini saya akan menyambung sedikit gitu ya mungkin kakak-kakak mungkin juga ketika mendampingi ada kesempatan ketemu sama anak yang mengalami kekerasan atau pengabayan yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tetap tenang dan hindari penyangkalan karena biasanya kita suka heboh gitu ya apa kamu ngalami kekerasan seksual kok bisa kayak gitu atau kayak ah gak mungkin lah kamu masa mengalami kekerasan seksual karena ketika kita menyangkal gitu ya atau misalnya gak menerima dengan apa yang mereka alami mereka akan langsung tutup tuh ceritanya gitu dan kadang-kadang ketika kita sebagai orang dewasa menyangkal itu kadang-kadang lebih menyakitkan daripada peristiwa trauma yang mereka alami karena dia merasa kok orang yang saya percaya ketika saya cerita malah gak percaya sama saya itu jadi akan luka baru lagi mungkin lukanya akan lebih dalam dan terus jangan mengintrograsi jadi kita nanyain terus tuh kejadiannya gimana ya kok bisa sih kejadiannya kayak gitu kamu ngapain aja pas kejadian kayak gitu jadi biarkan aja anak-anak ini untuk bercerita kita cuma butuh jadi apa ya memberikan kayak kuping kita gitu ya dan kehadiran kita gitu untuk mendampingi anak ini dan memastikan gitu ya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan karena biasanya anak-anak yang mengalami kerasan ini mereka merasa bersalah oh mungkin karena ini kali ya karena tadi saya mungkin gak nurut jadinya saya dipukul kayak gitu jadi sebenarnya kembali lagi kalau kita bicara kekerasan anak gak pernah salah yang salah sebenarnya orang dewasa kenapa dia gak bisa ngontrol perilakunya dan yang paling penting dilakukan adalah utamakan keselamatan si anak ini gitu yang penting adalah kita bisa membawa mereka ke tempat yang aman dan ini saya cahayaan terakhir kayaknya jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada sahabat perempuan dan anak ini dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 129 dan juga bisa dikontak lewat WhatsApp gitu ya untuk 08111 129 129 jadi kalau misalnya kakak-kakak atau mungkin ada anak-anak yang kedampingan yang kakak-kakak rasa mungkin mengalami kerasan disilahkan untuk mengontak bagian ini itu sih presentasi dari saya untuk sore hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan ayo silahkan teman-teman CF-CF saya stop share masalah-masalah yang didampingan selama ini jadi gini mbak kami tuh kan sekarang kan sedang ini ya sedang memberikan pendidikan juga untuk perempuan-perempuan dampingan kami gitu kan nah jadi tentang hak anak tentang kekerasan terhadap anak nah bahkan ada satu orang yang curhat dia tuh sampai makan bodrek dia tuh sampai makan bodrek gara-gara untuk menahan dirinya agar tidak mukul anaknya gitu coba mbak bayangkan sangkingkan editnya itu dia memukul anaknya gitu ya jadi itu yang kami itu ketawa tuh dan pendampingnya tuh mbak Katira CF itu pendampingnya ya jadi dia memang ya bener yang kalian sampaikan itu kata ibu itu ya saya akan mencoba untuk menahan diri untuk tidak memukul anak saya gitu tapi ketika kami kami minta kami minta lagi pendapatnya pertemuan minggu depan dia bilang aduh berat nih saya sampai harus makan bodrek agar saya tidak pening dan tidak memukul anak saya gitu nah kesulitan-kesulitan itulah yang yang kami hadapin di lapangan makanya akhirnya kami meminta pelatihan ini agar kami juga tahu trik trik-triknya nanti untuk bisa membantu mereka menghadapi masalah dari keinginan mereka mereka sih mereka memang tahu memukul anak itu itu gak bagus tapi mereka itu gak punya pengetahuan untuk mengganti pemukulan itu dengan hal-hal lain yang positif nah sementara kami juga sebagai pendamping ya cuman ngasih-ngasih saran aja akhirnya dia bilang ya aku udah memenuhi saran karena akhirnya aku minum bodrek akhirnya aku minum bodrek itu sih mbak jadi memang seperti yang saya bilang tadi ini bukan instant ya mbak saya juga sebenarnya mau negaskan juga sama teman-teman di lapangan jadi teman-teman juga jangan berharap ketika teman-teman satu kali memberikan pelatihan besoknya mereka tuh berubah itu gak begitu jadi ini memang butuh diulang-ulang meminta progres dari mereka dan progresnya itu pun mungkin gak sekaligus akan hasilnya akan bagus pasti tidak seperti itu juga ya kan mbak ya bener mbak dani karena yang kembali lagi sebenarnya mungkin kalau yang jadi pertanyaan ke saya apa yang membuat sebenarnya ibu ini ingin memukul anaknya emang apa yang anak ini lakukan sampai ibunya ingin memukul karena bisa saja ternyata memang isunya memang di ibunya gitu dia ada masalah dalam pengontrolan emosi mungkin aja gitu karena bisa saja ada isu-isu lain yang sebenarnya butuh ditusuri gitu ya mungkin saja ada momen yang memang untuk orang tua ini memang butuh bantuan profesional gitu karena memang butuh penanganan secara klinis dan mungkin kita tidak bisa cukup kayak mendampingi gitu ya hanya kayak melalui program pelatihan saja gitu karena ada isu yang lain mungkin aja kayak misalnya ibu ini kepengen mukul anaknya karena mungkin mengingatkan dia sama orang yang dia gak suka atau dia benci banget atau orang yang bikin dia trauma gitu jadi kayak pelampiasan gitu ya dan kembali lagi sebenarnya ya setiap orang pasti perilakunya ada hal yang melatar belakang gitu dan itu yang perlu sebenarnya kita cari tahu sih selepas karena menurut saya pengetahuan perlu kita berikan gitu ya karena kembali lagi yang seperti saya sampaikan kita gak pernah ada sekolah untuk jadi orang tua gitu ya melakukan pengasuhan tapi kembali lagi tapi ada isu-isu lain yang mungkin menyertai gitu ya sehingga untuk pendidikan saja mungkin untuk kayak informasi tidak cukup jadi memang butuh ada penanganan lain yang bisa kita tawarkan itu sih Mbak Dani saya baru nyadar ini sekarang udah jam 3 ya sebenarnya kayak harusnya selesai setengah 3 bonus sih Mbak bonus iya saya oke Mbak teman-teman ada lagi gak kan besok kita ini lanjutnya hari Senin ya Mbak ya iya kita lanjutnya hari Senin mungkin saya minta tolong sama Mas Hue kayaknya ada postas gitu singkat aja kayaknya hanya 5 soal gitu ya silahkan teman-teman isi dulu setelah itu kita kelasnya sudah bubar dan kita akan kembali ketemu lagi di hari Senin oke ya ini link ini ya link untuk postasnya ya Bapak dan Ibu Kakak sekalian ini ada di kolom chat silahkan dibuka untuk si F silahkan dibuka grup ya aku udah kirim ke grup linknya ya si F selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah boleh meninggalkan ruang Zoom ini nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin jam 9 pagi oke dadah terima kasih sampai ketemu lagi hari Senin selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih mbak Ika mbak Ika hadir di sini ya kami senang-tenang aja kami sih senang sih kalau ngitungnya kurang enggak sih tapi mbak Ika ini mungkin di luar dari konteks ini ya tapi mbak Ika udah tau kan kalau di kontra itu ada pemotongan ini ya pemotongan pajak ya ya ada ada ya tadi saya sudah disampaikan juga jadi tadi temenku bilang ini kayak mana kak aku kirim segini nanti itu kurang yaudah hubungin dulu mbak Ika nya mungkin sepertinya kurangin saya selangitum ampun deh aduh saya gak bisa saya kalau ngitung-ngitung gitu nanti saya ini saya betulin yaudah ya berarti udah dihubungin sama temenku ya 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 oke 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 ya kami masih menunggu dua lagi ya untuk post testnya sambil menunggu post test sih sebenarnya aku mau cerita aja kalau lembaga kami itu mbak Clarissa kami itu juga menangani kasus jadi komplit kami itu penanganan kasus anak dan perempuan dan juga pendampingan forum anak mendampingi kelompok perempuan dan kami juga advokasi untuk pemerintah gitu jadi kami di Nias ini udah dari mulai tahun 2004 saya sendiri di Nias ini dari mulai tahun 2006 gitu jadi awalnya sih kami penanganan kasus nah akhirnya ya seperti mbak Clarissa itu bilang ternyata masalahnya itu kita harus ke orang tua dong yang melakukan ini kan apa sih masalah mereka makanya akhirnya kami ke pendampingan orang tua masuknya itu sih ke yang namanya self-help group jadi pendekatannya itu SHG awalnya sih kita minta mereka menabung menyimpan menabung nah setelah mereka asik menabung menyimpan menyimpan nah ini waktunya kami nih untuk memasukkan isu-isu ini gitu jadi mereka sudah kami dampini dua tahun nah inilah saatnya kita mulai memasukkan pendidikan-pendidikan tentang positive parenting sama mereka karena kalau kita awalnya membentuk grup itu dengan positive parenting pasti mereka gak akan masuk bubar duluan gitu jadi makanya mereka udah ketakutan karena mereka takut loh kalau gak boleh mukul anaknya bayangin mbak jadi kalau kami gak mukul anak terus kami ngapain sama mereka gitu dan perlawanan-perlawanan ini justru yang paling banyak datang dari guru-guru bayangin mbak jadi guru-guru itu sampai bilang gini semenjak ada PKPA di Pulau Nias ini kami gak boleh lagi pukul siswa yaudah kami biarin aja siswanya bodoh coba mbak bayangin kita dapat pendampingan yang guru itu ngomongnya begitu gitu pusing gak sih pusing kan ya jadi kami juga akhirnya melakukan advokasi juga pendampingan sekolah rama anak gitu untuk untuk inilah mengedukasi guru-gurunya gitu jadi kami mencoba mengikat mereka dengan membuat kode etik sih kode etik kode etik guru gitu kan jadi mereka tanda tangan di dalamnya ya walaupun kita bilang ini gak ada kaitannya dengan hukum ini kaitan kita janji dengan diri kita sendiri gitu dengan Tuhan kita gitu kan ya mereka sih pertamanya takut tanda tangan kode etik itu karena mereka pikir pasti akan dilaporkan ke polisi gitu tapi ya lambat laun lambat laun sih mereka tanda tangan juga ya kita masih belum monitor sih hasil dari mereka tanda tangan kode etik itu ada penurunan kasus gak kekerasan di sekolah belum sih tapi inilah kita lagi mau usaha karena nanti positif parentik ini juga kami akan bawa ke guru-guru gitu makanya kami serius nih dalam pelatihan ini sebenarnya ini isu yang menarik sih karena memang kan saya juga udah mas huye gitu ya kita kan sama-sama juga pernah bekerja di sekolah gitu ya itu bagaimana kita juga menularkan sih sebenarnya kalau PR saya ketika di sekolah ini sih lebih kayak menyadari gitu ya murid-murid juga punya isu kesehatan mental meskipun di sekolah saya kebetulan memang sudah ditekankan secara kebijakan gitu ya memang tidak nggak boleh ada kekerasan gitu jadi mereka di sekolahnya Mbak Clarissa itu guru-gurunya disituinnya itu bagaimana oke ya kembali lagi sih sebenarnya saya ngajarinnya kalau yang saya terapkan adalah istilahnya gitu ya disiplin positif gitu ya Pak Dani gitu jadi ya kembali lagi kalau misalnya saya lebih kayak kalau anak merusak barang berarti dia harus ganti ganti barangnya gitu ya dan itu dikomunikasikan dengan orang tua gitu terus kalau misalnya dia misalnya kayak nyoret-nyoret ya berarti dia harus bersihin karena itu kan sebenarnya kayak ada faktor resiko kayak misalnya dia ganggu temannya bikin nangis jadi dia harus minta maaf dia harus menghibur kayak misalnya harus berteman dengan anak-anak itu gitu dan sebenarnya juga sambil menjelaskan ya kenapa ini misalnya tidak boleh dilakukan gitu ya sih saya juga sering gitu kalau misalnya pelatihan-pelatihan kalau misalnya terlambat atau bukunya ketinggalan gitu ya disuruh aja ngambil bukunya kenapa harus distrap dipukul gitu seperti itu tapi memang gak mudah mbak karena dunia sini kan tipikalnya memang dari dulu tuh mendidikan kekerasan itu sudah jadi kebiasaan gitu jadi ya tantangan tersendiri lah bagi kami untuk untuk mengubah mengubahnya gitu ya memang gak cepat ya mbak ya pasti pasti lama ya gitu ya karena di tempat saya dulu kayaknya saya juga masih ingat gitu ya ketika saya ST guru saya juga ada gitu ya maksudnya jewer marah-marah kayak gitu tapi ya kembali lagi ya maksudnya ada cara lain sebenarnya yang bisa kita gunakan ya bener sih mungkin kalau di Jogja sih isu-isu kekerasan di sekolah saya pikir udah gak begitu santr kali ya karena kan udah udah di kota gitu sudah guru-gurunya juga sudah banyak menerima pelatihan-pelatihannya gitu gimana atau sama aja di Jogja juga ada kasus-kasus kekerasan di sekolah juga gitu sebenarnya kalau kan kami di Jakarta oh di Jakarta ya ya saya di Jakarta jadi memang kalau untuk di Jakarta sih kayaknya kami cukup jarang gitu ya kasus kekerasan mungkin fisik gitu ya lebih banyaknya mungkin kasus kayak perundungan tapi itu dilakukan siswa sama siswa ya sama siswa mungkin juga kasusnya malah kekerasan seksual gitu ya antara guru dan murid gitu jadi ya isunya lain sih kalau di Nias itu komplit mbak kekerasan seksual juga sering disini bahkan ada yang sampai hamil tuh ada juga kami tanganin banyak sih kasusnya pokoknya di Nias itu komplit lah ya komplit semuanya gitu kami aja satu hari itu kadang bisa tiga kasus empat kasus itu datang gitu di Nias makanya kita kita kan gak mungkin kan selamanya jadi penyiram api ya mbak ya pemadam api gitu ya kita kan harus berangkat dari bawahnya kan untuk mencegahnya gitu makanya kita mulai masuk ke isu positif parenting ini baru tahu ini aja gitu saya sepakat sih sama Kak Dhani gitu karena beberapa isu menurut saya lebih baik kita cegahkan daripada kejadian oh ini teman-teman udah keluar semua mbak tinggal kita nih oh yaudah berarti kita sampai ketemu hari Senin hari Senin ya sampai ketemu Senin ya sampai ketemu Senin ya sampai ketemu Ibu dadah jangan lebih jangan lebih kurang boleh ya mbak Ika nanti saya diwaran risau ya 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 makasih mbak ya ya makasih ya makasih ya sampai ketemu Ibu sampai ketemu Ibu la la